Ya pemirsa, jika biasanya Anda menikmati pizza dengan tepung terigu yang mungkin begitu mengenyangkan, ada kreasi baru, pizza berbahan tepung biji alpukat. Rasanya nikmat dan manfaatnya pun dahsyat. Para mahasiswa ini sedang menyiapkan makanan khas Italia, yaitu pizza. Namun tepung yang mereka pakai sebagai bahan dasarnya bukanlah tepung biasa, melainkan tepung dari biji alpukat hasil inovasi mereka sendiri. Ide ini muncul karena mereka perhatikan dengan tingginya impor terigu di Indonesia. Apalagi banyak zat bermanfaat dari biji alpukat ini. Di antaranya zat pati yang berguna bagi pencernaan. Biji alpukat juga rendah karbohidrat sehingga mampu mengurangi resiko obesitas dan diabetes militus. Setelah kali kita melihat dari literatur di internet, dari jurnal dunia yang mendapat, tapi jurnal dunia yang mendapat itu cuma satu jurnal. Lalu sebagai acuan kami untuk mendapat manfaat dari biji alpukat yang sebut. Dan juga kandungan-kandungan dari biji alpukat. Yang istimewa, pengolahan biji alpukat menjadi tepung ini mereka lakukan tanpa campuran bahan kimia. Dibutuhkan sekitar 35 biji alpukat untuk menghasilkan 1 kg tepung biji alpukat. Dengan tepung hasil inovasi mereka ini, prestisia dan rekan-rekannya mulai menerima pesanan pizza lewat internet. Satu kotak berisi dua potong pizza, mereka jual 5 ribu rupiah saja. Mereka bisa mengantongi 1 juta setengah rupiah setiap minggu. Karya mahasiswa kreatif ini pun mendapatkan bantuan Dhani Irjen Dikti untuk program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dan melenggang menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Pimnas 2013. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan.